Yang dingin, yang dingin, yang dingin, yang manis, yang dingin, di luar panas, mari kita dinginkan dengan si pink ini, si pink yang bisa menghilangkan dah agak cenat-cenut, mari kita bikin bagaimana cara bikinnya, kita siapkan bahannya. Di luar cuaca sedang panas banget, mari kita bikin minuman yang menyegarkan, disini aku mau bikin es cenat-cenut, bahannya gampang banget, ini ada jeli yang kita beli sudah kemasan, sudah seperti ini bentukannya ya, dan ini ada nata di kuku, ada juga sirupnya disini. Sirupnya pakai sirup, pakai sirup banget, dan susunya saya pakai cap, tiga sapi, sapinya tiga, nggak cuma dua ya, tiga. Kita bikin yuk, ini bikin minuman segar, simple, dan menghilangkan dah agak, ini kita pakai satu sendok dulu ya. Ini namanya cenat-cenut, es cenat-cenut ini namanya. Ini saya belinya satu kemasan plastik itu, yang kecil harganya 7 ribu ya, ini sudah kepakai beberapa kali, masih ada sisanya, masih ada sisanya, dan lupa mulu mau dibikin videonya ya, maklum. Nah, ini kita sekarang, sama nata de kuku-nya juga, saya beli yang kemasan kecil aja, harganya sama 7 ribu juga. Ini bisa berapa kali pakai ya, ini cocok banget buat menghilangkan dah agak, cuacanya sedang panas, setar membahan, panas luar dalam, judulnya panas luar dalam, terus kita tambahkan susu, susunya disini menurut selera ya, selera saja, untuk tingkat kemanisan, selera saja ngasihnya, mau seberapa, kalau saya makinnya itu sekitar 3 sendok makam. Ini pakai susu cap 3 sapi, karena harganya murah meriah ya, tapi rasanya buat es seperti ini, luar biasa. Kalau mau pakai yang lain juga tidak masalah, sah-sah saja. Tambahkan sirupnya juga secukupnya saja, kurang lebih 2 sendok makan, atau menurut selera, atau menurut kesukaannya, ya itulah menurut selera ya, mau manis, mau enggak, ini sudah jadi. Es cenat cenut, es cenat cenut ala aku, ini siap untuk dinikmati. Ini siap untuk kita nikmati, kita aduk dulu ya. Kita aduk dulu ya. kita cicip apakah manis mantap pas banget pas banget ini pas banget manisnya es cenat-cenut alat saya ini dia penampakannya seperti ini pink-pink cantik banget ya yang dingin-dingin bikinnya gampang sekali bahannya juga simple banget gak usah beli jauh-jauh cukup bikin sendiri puas minumnya cukup untuk menghilangkan dahaga di luar yang sedang panas cetar membahana selamat mencoba semoga bermanfaat es cenat-cenut ala dapur esen sukses selalu untuk kita sukses untuk semuanya assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.